Assalamualaikum masih dari konten dapur ngapain aja teman-teman pagi ini kita akan bikin masak apa nih istilahnya Sundaan teman-teman ada singkong kulup alias singkong rebus terus nanti ada kacang tanah rebus juga ini kita langsung ke TKP ya kita lihat gimana si Cici masak di pagi ini di dapur ngapain aja ada sayur sob yang udah jadi teman-teman udah dipurulukan ku bawang goreng terus ke menu yang kedua ada tempe goreng tepung digorengnya ada yang garing ada juga yang setengah matang alias bikin tempe mendoan sementara ditunggu yang sebelah kanan itu kacang tanah rebus nih masih kita rebus nih panas banget nanti kita cemal cemil bareng sama kopi panas di pagi ini teman-teman kalau misalnya mau ucup udah kerja sif-sifan kayak gini enak banget nih bikin konten jadi waktunya juga banyak buat nemenin si Cici jadi kameramen jadi editornya lagi jadi videografernya lagi pokoknya merangkap ganda nih teman-teman kita lihat ya gimana aktivitas pagi ini di dapur ngapain aja bareng kita teman-teman dan teman-teman di rumah gimana nih udah pada masak apa hari ini gak usah apa namanya gak usah ribet-ribet yang santai-santai aja yang ada di depan yang ada di abang-abang lewat ataupun yang ada di pasar sekitar rumah teman-teman dan si Cici update barahan-bahan ataupun bumbu yang udah mulai habis teman-teman ada beberapa tepung ataupun bahan makanan yang udah habis dan ini nih andalan kopi kita kopi ABC susu teman-teman dari berbagai macam kopi saset cuma ini yang kita suka balik lagi ke si tempe gorengnya ya ini gorengnya nggak terlalu matang banget biar agak lembab sedikit biar enak lah kalau misalnya bikin tempe goreng itu nggak terlalu matang jadi bikinnya dua versi ada yang versi garing banget terus ada yang versi mendoa kita balik lagi ke si kacang tanah rebusnya nih kita lihat kita angkat apakah tingkat kematangannya udah sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman dan gimana nih teman-teman yang di Bandung udara emang lagi dingin-dinginnya ya bulan Agustus itu adalah bulan pancaroba istilahnya atau puncaknya musim kemarau jadi dingin-dingin banget nih kayaknya di Bandung bisa sampai 14, 16, 17, 18 pokoknya orang-orang Bandung saudara-saudara kita atau keluarga yang tinggal di Bandung jaga kesehatan jangan sampai sakit balik lagi ke dapur ngapain aja ini nyoba ambil gambar dari berbagai angle nih biar nggak bosen tempe goreng yang keringnya udah kita angkat habis itu kita akan bikin versi yang mendoan yang agak lembab teman-teman jadi bikin dua versi udah beberapa hari kepikiran tentang makanan ataupun sarapan yang temanya rebusan entah itu telur rebus, sayuran rebus, singkong rebus ataupun ubi rebus teman-teman kayaknya enak nih kalau misalnya orang-orang Bandung yang punya stok ubi cilembut tinggal direbus itu enak banget teman-teman ataupun di kulub istilahnya jadi kalau misalnya sarapan nggak harus ngandelin nasi terus-terusan bisa umbi-umbian yang direbus terus temannya itu bisa kopi ataupun teh tawar panas yang pahit wah itu udah nikmat pisan tuh buat orang-orang yang punya akses ataupun punya stok umbi-umbian yang enak dan nikmat pisan teman-teman ini adalah versi mendoan goreng tempe tepung yang nggak terlalu kering ini setengah matang aja teman-teman jadi bikin dua versi itu dan ada si petai teman-teman nggak tahu mau diapain karena belum beli kentang biasanya dibikin atau campuran sambal goreng kentang balik lagi ke si kacang rebusnya ya ini kayaknya masih belum mateng nih teman-teman masih kita tunggu biar lebih empuk dalamnya aroma kacang rebus enak banget ya herbal banget, aromatik banget aromanya tuh kayak bumi banget lah teman-teman pokoknya kita lagi menggalakkan sarapan yang temanya rebusan nih lanjut ada segenggam ataupun dua genggam nasi dingin yang belum basi nggak bisa dibuang dong sayang banget kalau misalnya nasi dibuang nanti akan kita karyakan jadi nasi goreng spesial entah itu pakai telur spesial pakai saori saus tiram ataupun bumbu-bumbu yang ada di dapur ngapain aja yang pasti pakai merica yang jadi favorit mang ucu jangan sampai ada bahan makanan yang terbuang teman-teman sayang banget di luaran sana banyak orang yang butuh tapi di rumah kita nggak memanfaatkan bahan-bahan makanan yang istilahnya masih bisa kita manfaatkan ini kita bikin nasi goreng spesial ya pakai kecap, pakai saori saus tiram pakai telur ceplok juga nih biar lebih mantep sarapannya dan beragam sarapannya teman-teman pokoknya kita akan manfaatin setiap bahan makanan yang tersisa di rumah biar nggak mubazir teman-teman dan ini kayaknya udah selesai nih masaknya sayur sopnya udah mateng terus tempe mendoan sama tempe goreng tepung yang matengnya juga udah beres nasi gorengnya pun udah bisa dinikmati nih teman-teman langsung kita sarapannya abis itu kita cemilin si kacang rebus yang tadi udah kita masak nih teman-teman nanti ikutin ya lanjutannya kita akan cari perabotan dan kegiatan si Cici dan Mang Ucup di pagi ini teman-teman di hari ini mumpung Mang Ucupnya kerja siang jadi bisa nemenin si Cici bikin konten dan berkegiatan di hari-hari berikutnya masih di seputaran blok Mampang yang super besar teman-teman kita datangin nih toko barang perabotan tadinya mau cari tanah teman-teman sekarung dua karung untuk taneman karena tanahnya udah mulai menipis udah mulai kurang sehat jadi kita cari tanah di toko langganan yang kayak gini dan gak sengaja masuk ke dalam tokonya ternyata lengkap banget nih teman-teman jadi kita gak usah cari ke pasar minggu gak usah cari ke toko-toko lain di blok Mampang aja udah ada toko perabotan yang lengkapnya kayak gini teman-teman ini mah si Cici bakalan seneng banget nih nyari berbagai kebutuhan dia untuk masak, untuk konten, untuk bikin kue semua ada ternyata teman-teman kalau keliatan dari luar itu emang cuma beberapa bagian yang ditampilkan tapi ketika masuk ke dalamnya itu gede banget dan lengkap banget ternyata tanya aja sama si mbaknya barang ini barang itu ada ternyata dan disimpannya di dalam teman-teman nih liat ya gimana si Cici milihin berbagai macam perabotan yang akan dia pakai dan akan digunakan untuk konten nanti teman-teman mbaknya ramah banget kok kalau misalnya ada ukuran yang gak pas boleh ditukerin teman-teman asal jangan sampai rusak dan kemarin nyobain format edit yang kayak gini teman-teman nih dengan color grading yang cinematic jadi nanti kalau misalkan kita bikin konten itu biar lebih estetik teman-teman biar indah, biar nyaman di mata biar beda dengan konten creator yang lain teman-teman jadi teman-teman penonton youtube channel ngapain aja bakalan diinget nih oh kayak gini nih tema yang kita tampilin ini masih ngulik-ngulik dulu ya teman-teman masih ngedit-ngedit dulu gimana enaknya, gimana indahnya, gimana estetiknya suatu tayangan kalau misalnya ditampilkan dengan format yang kayak gini nih teman-teman ini versi lebar teman-teman jadi kayak film indie movie atau film pendek yang biasa teman-teman lihat di youtube ya udah mungkin kontennya untuk hari ini segitu dulu kita udah mau beranjak ke kerjaan berikutnya jangan lupa sarapan teman-teman jangan lupa bersyukur hari ini semoga kontennya menghibur semoga kontennya menginspirasi buat teman-teman di rumah jangan lupa ngikutin konten kita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh